JENK TV LIVE NEWS STREAMING Dengan menerapkan protokol kesehatan dalam situasi pandemi COVID-19, Pemerintah Desa Sumur menggelar kegiatan Musrembang Des yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa Sumur Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan pada Jumat pagi 25 September 2020. Pelaksanaan Musrembang Des ini dilakukan setelah dilaksanakannya Musyawara Dusun atau Musdus dalam beberapa hari yang lalu, di mana yang dimenetapkan pelaksanaan Musrembang Des akan dilakukan sebagai agenda perbaikan pembangunan di sebuah desa untuk segala prioritas, agar seluruh agenda perencanaan yang diajukan dari setiap dusun akan mendapatkan persetujuan nantinya dalam pelaksanaan Musrembang Cam. Dalam kegiatan Musrembang Des diadiri langsung camat Ketapang Madroi dan sekena Porto Pincam serta Kepala Desa Sumur, Inyoman Prima Wijaya bersama aparatur desa, toko masyarakat, binas kesehatan, Bukiti Peternakan, Kalang Taruna, serta dinas terkait lainnya. Apa saja Pak yang diusulkan untuk Musrembang Des ini untuk dijadikan menaik ke atas nanti ke Musrembang Cam? Yang diusulkan dari tahapan awal yaitu Musawarah Dusun, Musawarah Desa, dan pada hari ini Musawarah Rencana Memohonan Desa. Yang diusulkan itu berbagai macam sektor yang pertama yaitu infrastruktur seperti kayak jalan, gang, terus ada saluran irigasi, disitu ada juga dari pertanian, pertenakan, penerangan lampu jalan. Nah disini kami selaku pemerintahan desa, supaya betul-betul bisa memanage anggaran yang memang bersumber daripada DD ataupun ADD. Sebagai Kepala Desa Sumur, Inyoman Prima Wijaya juga berharap di masa yang akan datang dapat mengkelola segala aspek sektor-sektor apa yang telah diterima dari pemerintah Kabupaten untuk prioritas di Desa Sumur Kecamatan Ketapang, Langung Selatan. Dari Kabupaten Langung Selatan, Dupri, Jangka TV